Intro Hari ini kita sudah banyak memainkan peran. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa menebak peran apa yang dimainkan oleh seseorang. Dan juga dilihat dari cara dia berbicara. Banyak pembendaharaan kata yang digunakan. Lee Jong-yu, kamu tidak memperhatikan saya ya? Maaf, Pak Budi. Lee, dari tadi pacaran Pak Budi. Jangan saja, daripada kamu tidak punya pacar. Kamu jomblo. Ya, bukan jomblo. Saya hanya sedan single. Itu namanya jomblo. Sudah, sudah, sudah. Kotaro, Lee, jangan bertengkar. Saya juga jomblo. Berarti Pak Budi dan Kotaro nasibnya sama? Sudah, sudah, sudah. Sesama jomblo. Jangan silih menyakiti sebagaimana kata Afgan di dalam lagunya. Jomblo pasti bertemu. Itu jodoh, Abbas. Abbas jodoh. Maaf, Anda siapa dan mau apa ya? Saya Windy, Ibu. Kebetulan saya sedang menunggu pacar saya di sini. Terus, abis itu kita mau pulang bareng. Terus, kita mau dinner bareng. Abis itu hang out deh, Ibu. Itu masih information, Windy. Yang saya tanya tadi kan, Anda siapa dan mau apa? Oh, gitu, Ibu. Bu, saya permisi dulu ya. Iya. Mungkin pacar saya lagi nunggu di tempat lain. Feeling saya sih, dia juga udah mau pulang, Bu. Ya, Ibu kan tahu sendiri. Kalau orang pacaran itu feelingnya saling kuat. Silahkan. Permisi dulu ya, Ibu. Iya, iya, mari. Pacaran. Feeling kuat. Permisi. Anda pasti lagi mau nunggu pacar ya? Loh, kok Ibu tahu sih? Saya pacarnya Li, lagi mau nungguin Li pulang. Tadi kita udah janjian, ntar pulang mau nonton film romantis bareng di DVD player. Terus, kita mau makan es krim sambil sop-sop. Iya, sudah cukup. Tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau kamu mau nunggu, silahkan. Tapi tidak boleh menggandu jam pelajaran. Oke. Anak jaman sekarang. Murid di sini? Bukan. Sama, saya juga bukan. Sini-sini duduk. Lagi ada urusan di sini? Iya, lagi nunggu pacar pulang. Pengen ngasih surprise. Oh, sama dong. Cindy. Windy. Mana kita sama ya? Cuma beda huruf depannya memang. Iya. Halo. Akhirnya kita bertemu lagi. Nah, Anda yang mau beli barang-barang saya. Saya punya barang-barang bagus untuk Anda. Atau untuk pasangan Anda. Emangnya ada barang apa-apa aja? Ih, siapain sih beli dari penjual nggak jelas begini? Nggak apa-apa. Itu kayak yang ngasih buat pacar aku soalnya. Mengasih surprise, kan? Benar juga. Aku juga ambil deh satu. Silahkan dipilih. Ini barang bagus semua. Kayaknya taksis yang itu lebih cocok deh buat pacar aku. Karena pacar aku tuh suka selfie. Itu harganya 95 ribu. Pacar aku suka dengerin musik. Ini cocok deh buat dia. Berapa harganya? Kalau itu harganya 125 ribu. Aku kayaknya pengen ke belakang deh. Toiletnya di mana ya? Toilet. Sini. Aku juga mau bareng yuk. Saya tidak bisa ikut. Saya kan laki-laki. Ih, siapa yang mengajak kamu? Abbas, kamu sedang apa? Saya menunggu pelanggan pertama saya. Mereka mau beli tapi sedang ke toilet. Bagaimana pacar-pacar kamu? Mereka sudah pulang. Kenapa pacar dua? Itu susah sekali. Tapi... Lih. 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 Windy. Cindy. Lih, kamu kenal Cindy. Lih, kamu kenal Windy. Anu, ya itu. Oh, kalian berdua pacar Lee? Hah, berdua? Dasar kamu cowok playboy. Ternyata kamu ngejuain aku. Abbas, ah, bagaimana oh? Sudah laku oh. Ada. Tapi... Tapi apa, Abbas? Tapi mereka belum bayar. Dan sekarang mereka sudah pergi. Abbas, ah. Ayah, kamu jangan diam saja. Cepat kejalan mereka. Itu balik-balik masalah. Abbas, ah. Sayang, kamu tuh dari mana aja sih? Masa kamu ngebiarin aku sendiri? Loh, kok ibu bisa tahu sih? Saya pacarnya Lee. Eee, sorry. B. Oh, Lee, gue. Iya, iya, iya. Aku belum tahu gue namanya Lee, gue. R-nya. Iya, iya. Jadi kalian berdua. Pacaran Lee. Hah, berdua? Berdua? Pacar. Pacar Abbas. Pacar. 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 Ternyata kamu ngeduain aku ya. Sekarang mereka sudah pergi. Abbas, belum main lari lagi lo. Terima kasih. Tahanlah aja terus. Boleh. selamat menikmati